Halo co-friends, jika menemukan sol seperti ini, maka rumus atau konsep yang harus kita ketahui adalah konsep mengenai gelombangnya, di mana diketahui di soal sepotong gabus bergerak naik turun di permukaan air ketika dilewati sebuah gelombang. Gelombang tersebut menempuh jarak 9 meter. Karena diketahui di soal bergerak naik dan turun, maka kita gambarkan kira-kira gambarnya seperti ini ya, di mana jika bergerak naik turun berarti membentuk satu lembah dan satu bukit. Maka kita harus tahu ya bahwa satu bukit dan satu lembah ini dihitung adalah satu gelombang. Maka bisa kita tuliskan nilai dari n atau banyaknya gelombang adalah satu. Kemudian diketahui nilai dari s-nya adalah sama dengan 9 meter dan nilai dari t-nya adalah sama dengan 3 second. Karena diketahui gelombang tersebut menempuh jarak yaitu s adalah sama dengan 9 meter dalam waktu t yaitu sama dengan 3 second. Maka yang ditanyakan di soal ini adalah nilai dari lambdanya atau panjang gelombangnya. Maka kita harus tahu ya rumus dari v atau kecepatannya adalah bernilai sebesar s dibagikan dengan t. Bisa kita masukkan adalah sama dengan 9 dibagikan dengan 3 yaitu adalah sama dengan 3 meter per second. Jadi kecepatan gelombang tersebut adalah bernilai sebesar 3 meter per second. Di mana kita harus tahu ya v ini adalah kecepatan, s adalah jarak dan t adalah waktu. Kemudian kita juga harus tahu rumus dari f atau frekuensi sendiri bisa kita tuliskan rumusnya adalah n dibagikan dengan t. Di mana kita harus tahu ya f ini adalah frekuensi, n adalah panjangnya gelombang dan t adalah waktu yang dibutuhkan untuk menempuh banyaknya gelombang tersebut. Maka kita masukkan nilai dari f-nya adalah sama dengan n-nya yaitu 1 dibagikan dengan 3 yaitu nilai dari f-nya adalah sama dengan 1 per 3 hertz. Maka kemudian karena yang ditanyakan di soal adalah nilai dari lambda, kita juga harus tahu ya rumus dari v atau cepat terambat gelombang ini bisa kita tuliskan rumus lainnya adalah lambda dikalikan dengan f. Di mana v adalah cepat terambat gelombang atau kecepatan dalam satuan meter per second, lambda adalah panjang gelombang dan f adalah frekuensi. Maka kita masukkan saja ya nilainya yaitu lambda dikalikan dengan 1 per 3 di sini untuk nilai v-nya adalah 3. Kita dapat nilai dari lambdanya adalah sama dengan 9 meter. Atau bisa kita ubah ke dalam satuan sentimeter yaitu 900 sentimeter ya. Maka pilihan jawaban yang paling tepat untuk pertanyaan ini adalah pilihan jawaban f yaitu untuk nilai panjang gelombangnya adalah bernilai sebesar 900 sentimeter. Atau yang paling tepat adalah pilihan jawaban f ya. Sampai bertemu di soal-soal selanjutnya.